Bagaimana dengan sutra? Bagaimana dengan sutra? Hanya saja memang ulama berbeda pendapat tentang bagaimana model sutra itu Sebenarnya ulama mengatakan sutra itu mesti dalam bentuk yang tinggi Sebagaimana contoh nabi pasang tongkat, nabi pakai pelana-pelana kuda gitu Itu sutra begitu Tapi ulama-ulama mengatakan yang terpenting sutra itu adalah sesuatu yang menjadi tanda Batas kita sujud Sebagaimana Fautimah juga itu punya sajadah Fautimah puteri nabi itu punya sajadah yang dia panggil kalau sholat Maka dengan sajadah atau karpet masjid Atau menaruh botol minuman misalnya atau tas depan kita Itu sudah disebut sutra, pembatas Kalau saya pribadi ikut mendapat itu Jadi benda apapun Selama orang itu faham Dan masyarakat atau kaum muslim faham bahwa itu adalah pembatas sholat dia Katakan misalnya pakai sajadah Atau pakai karpet masjid seperti ini Atau biasa di masjid ada ini Ada garis-garis saf ya Ini ada garis-garis saf di masjid Itulah sutra Itu dalam bentuk sesuatu yang tinggi Yang jelas dia adalah batas Dimana orang tahu Kan yang penting itu Orang tahu bahwa ini batas saya gak bisa lewat sini Itu saja yang penting kan Sehingga kalau ada orang lewat Maka dia lewat di luar batas atau sutra tersebut Kalau saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan Menggunakan sutra hukumnya wajib Tetapi bentuk sutra nya tidak mesti sesuatu yang tinggi Boleh dengan benda apa saja Dengan sajadah Dengan karpet masjid Dengan garis-garis saf seperti ini Atau menaruh tas Atau menaruh sesuatu depan kita Yang orang itu paham bahwa inilah batas dia sholat Seorang tidak Orang lain tidak lewat di depannya Di tempat itu Dikecualikan Ada pengecualian Sutra tidak berlaku di masjid haram Tidak berlaku di masjid haram Karena disini tempat tawaf Situ orang tawaf Maka jangan kaget Kalau sampai di sana wajib umroh Kenapa ini orang Solat lewat-lewat depannya Itu tempat tawaf itu Masjid haram itu Lingkaran-lingkaran itu tempat tawaf Tempat solat juga Jadi kalau orang disitu gak ada masalah Biarkan saja dia lewat Yang kedua Yang juga boleh ketika Solat berjamaah Solat berjamaah Ada makmum yang kentut Tiba-tiba dia mau lewat Dicegat sama Masjid pulang Selat lewat Mana ini Saya mau pergi Budu ulang Selanjutnya cekat lagi Tapi di Tapi keluar Ini Kalau cuma kentut Masalah Tapi ini ada Adiknya mau keluar Itu kalau solat berjamaah Yang wajib pakai sutra Dan tidak boleh dilewati Itu adalah imamnya Ada makmum Gak ada masalah Ya makmum boleh lewat Ada makmum yang bakal solat Dia boleh lewat Tinggalkan itu Solat yang tidak perlu Makmum lain mencegah Dengan alasan Kamu kan lewat depan saya Saya harus cekat Gak boleh Itu tidak perlu cekat Biarkan dia keluar Dia wudhu ulang Kalau dia masuk lagi Merejutkan solat jumat Bayangkan kalau solat jumat Rakyat terakhir lagi Keluar kita tidak sengaja Rakyat terakhir Begitu keluar Dicegat sama jamaah lain Kan ada pernah kejadian Seperti itu Orang kadang Dicegat itu Pada ini solat berjamaah Jadi solat berjamaah Itu imamnya saja Yang tidak boleh kita lewat Depannya Termasuk kalau imamnya batal Karena kita tanya begitu Kalau imam batal Maka yang menggantikan imam Adalah yang berdiri Pas di belakangnya Maka jangan sampai Anak-anak yang berdiri Di belakangnya Kadang-kadang itu Ada orang solat Itu bak-baknya ikut Sama anaknya juga Anaknya ini masih Mungkin baru SMP kelas 3 Dia pas di belakang imam Tanya Kamu siap jadi imam Kalau Pak imam kentut Siap kamu jadi imam Karena kalau imamnya batal Imamnya itu keluar Lewati para makmum yang lain Dan makmum yang persis Di belakang imam Itu yang berdiri Yang berjalan ke depan Untuk menggantikan imam tadi Menanjutkan solat Bukan dibilang Eh kentuk Pak imam Mereka tidak Eh kentuk Dilanjutkan sama makmum di belakang Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walakum minggung Dari saya cukup sekian Sampai jumpa di belakang imam I thema I tidak Ikan I I I I Terima kasih.